Aku min Rabbikum, fa man sya'a fal yu'min, wa man sya'a fal yakubuh, inna ahtadna lizzah. Mau jadi insinyur, mau jadi apa namanya robotic science, mau jadi ahli aeroplane, segala macam, gak masalah. Yang penting kamu bermanfaat untuk umat, kemudian menjadi pemimpin untuk orang yang bertakwa. Begitulah saya lihat orang-orang di Timur Tengah itu mendidik anaknya. Anak itu diajarkan bagaimana supaya antipati terhadap orang miskin. Itu pengusaha-pengusaha raksasa di Saudi Arabia itu, kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu ayahnya, kakeknya kadang sudah di atas korsi roda. Dia sendiri, anak, cucu, menantu, semua mengajak orang yang sedang umrah untuk berbuka bersama mereka. Duduk sini pak, ada kurmanya, ada susunya, ada nanti nasi boksnya. Itu rebutan itu, jangan salah. Itu bukan orang-orang kecil itu, kadang keluarga kerajaan. Kadang juga pangeran yang seperti itu. Begitulah mereka menundukkan hati anaknya, bahwasannya ketika nanti engkau berjaya, maka engkau harus bermanfaat dulu terhadap orang-orang yang lemah. Kalau kita kan, ya hanya sampingan saja. Nanti bulan puasa berzakat enak. Kalau ada orang lemah dibantu. Ya hanya sekedar sampingan. Padahal itu adalah tujuan. Intinya, ketika para nabi tadi mengingatkan apa yang kalian sembah setelah kepergianku, para orang tua hendaklah menanamkan ketauhidan yang mendalam kepada para anaknya. Ditanamkan, nak. Sesungguhnya akan banyak syaitan yang menggodamu. Sesungguhnya akan banyak cara syaitan menggodamu untuk meninggalkan Allah. Salah satu caranya adalah menggodamu dengan materialisme. Ya dengan materi, dengan sesuatu yang tampak, yang akan engkau perjuangkan mati-matian, dan akan menyanggupkan hatimu untuk meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jagalah Allah. Maksudnya, senantiasalah Allah itu menjadi Tuhan yang Esa yang memberikan kamu rezeki di dalam hatimu, maka Allah senantiasa akan memberikanmu jalan keluar. Janganlah meminta tolong kecuali meminta kepada Allah. Janganlah berharap kecuali berharap kepada Allah. Itu anak umur enam tahun. Bayangkan ketika anak kita selesai kuliah, tidak ada pendidikan agama, dia hanya tahu bahwasannya solat dan Allah sebagai Tuhan, halal haram kita tidak jelaskan, kemudian syubahat dan makruh kita juga tidak jelaskan, kemudian kita lepas dia ke dunia kerja, baik di timur ataupun di barat, maka dia akan menjadi seperti macan, seperti binatang buas yang baru dilepaskan dari kandang. Kalau anak dididik dengan baik ketauhidannya, Allah lah yang memberikan rizkimu. Tidak dapat dari sini, tidak dapat dari orang miskin, maka akan terbuka pintu yang lain. Dan materi ini adalah menjadi fitnah. Menjadi cobaan bagi ilmu kamu. Menjadi cobaan bagi apa? Bagi umurmu. Menjadi cobaan bagi siapa? Bagi keluargamu. Jadi kalau anak dilepas begitu, istilahnya, kata orang tua dulu, anak syurga katanya. Anak syurga. Kalau dia dilepas, dia akan menjadi seorang yang pemilih. Mau makan ini, oh disini ada syubahatnya. Oh mau kerja ini, aduh disini kayaknya Jumat bakal keteteran ini. Mundur. Mau kerja yang disini? Aduh ini kayaknya jumpa anak cuma hari minggu doang ini. Berangkat subuh pulang maghrib. Mundur. Karena apa? Karena udah di dalam hatinya Allah yang menjamin rizki dia dan anaknya. Itu susah. Tapi kalau anak, tanpa pendidikan ketauhi dan penanaman akhidah yang kuat, dilepas selesai kuliah, dia jadi binatang buas. Jangankan yang halal. Yang haram dia ambil. Yang makruh dia telan. Jadi binatang buas betul. Karena apa? Karena sejatinya dia sudah tidak menyembah Allah lagi. Tapi dia sudah menyembah kepada materi. Ini siapa yang bertanggung jawab? Ayahnya. Ibunya. Kenapa? Karena dia dahulu ketika mensupport, memotivasi anaknya, tidak pernah menyangkut-pautkan tentang hari akhirat. Jadi ada yang tertinggal daripada surah Al-Baqarah ayat 155. Yang ini merupakan harus kita pahamkan kepada anak-anak kita. Sehingga mereka termasuk orang-orang yang selamat daripada menuhankan materi. Ayatnya 155. Jadi ini untuk menguatkan ketauhidan mereka. Ya. Dan sungguh nanti kami akan uji kalian. Kami akan cobain kalian. Orang-orang beriman. Orang-orang yang senantiasa istiqamah kepada Allah. Manusia-manusia biasa. Apa ujiannya itu? Yaitu sedikit sesuatu dari rasa lapar. Eh, dari ketakutan. Al-Khauf disini adalah takut tidak berharta ataupun takut kekurangan harta. Itu yang pertama ya. Wal-Jungu' dan rasa lapar. Banyak orang hidup mengambil yang haram, mengambil yang bukan miliknya, melakukan sesuatu yang diharamkan karena apa? Karena takut untuk urusan yang sejengkal ini saja. Perut. Banyak. Ya. Tergelincir karena apa? Karena takut lapar. Padahal lapar itu adalah bentuk ujian dari Allah. Maka kalau anak tidak mau makan, ya, baru saja dia makan. Misalkan jam 11 dia sudah makan. jam 1 kita paksa lagi dia makan-makan. Takut kita anak lapar. Kalau dia lapar takut sakit, takut masuk angin, segala macam. Akhirnya apa? Dia menjadi raja. Pilih-pilih makanan karena dia lihat ibunya ini seperti budak. Stres kalau anak tidak mau makan. Aku mau ini, mau itu. Aku mau makan pakai YouTube. Ketika makannya diambil, ketika perutnya kenyang, YouTube-nya diambil, HP-nya diambil, dia menangis sekeras-keras. Berbeda ketika di Palestina anak-anak menangis karena perutnya lapar. Anak-anak di rumah kita menangis karena perutnya kenyang. Jadi kalau dia lapar, biarkan dia lapar. Karena nanti pada suatu saat dia akan diuji dengan rasa lapar. Maka kita disuruh berpuasa. Karena nanti akan ada suatu saat ya, pada diri manusia itu dia akan mendapatkan cobaan dari rasa lapar. Jadi jangan takut kekurangan harta. Jangan takut rasa lapar. Wanaqsiminal amwal dari kekurangan harta. Kemudian wal'amfus, janjiwa, wassamarat, dan buah-buahan. Nanti banyak ujian yang Allah akan berikan. Takut, kemudian lapar, takut kekurangan harta, takut kekurangan buah-buahan. Apa jawaban Allah? Wabashiris sabirin. Dan bergembiralah. Dan beritakanlah hal yang gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi anak-anak kita itu harus dipahamkan. Nanti kalau kamu lapar, kalau harta kamu berkurang, itu bukan karena engkau itu bodoh. bukan karena engkau tidak pandai dalam mengolah dunia, bukan. Tapi itu memang ujian dari Allah. Dan yang paling bahagia, ujian itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kalau kamu tidak beriman, maka nanti bisa melenceng kepada penyembahan terhadap materi. Kalau orang dahulu menyembah kepada berhala-berhala yang dikatakan adalah para malaikat. Malaikat itu adalah anak-anak perempuan daripada anak-anak perempuan. Ada yang mengatakan adalah utusan-utusan Allah. Jadi kalau mereka mau berdoa karena mereka kotor, mereka berdoa melalui berhalanya itu. Lata, manak, uzah, baal, hubal. Jadi doanya melalui malaikat. Nanti malaikat yang menyampaikan. Sebagian Quraish menyatakan berhala-berhala itu adalah malaikat perempuan yang merupakan anak dari Allah SWT. Itu disembah. Memang jadi masuknya ke dalam kemusyrikan. Tapi kalau seseorang yang meninggalkan keyakinannya terhadap siksaan akhirat, yang meninggalkan keyakinannya terhadap dosa pelaku riba, dosa pelaku zina, hanya karena materialisme, apakah dia dihitung musyrik? Tidak. Dia dihitung dosa bermaksian. Tetapi kalau dia meyakini bahwasannya Al-Quran itu sudah tidak relevan, hukumnya tidak bisa dijalankan, maka itu yang sudah memasukkannya dalam kategori murtad. Jadi kalau dia mengatakan tidaklah kata Rasulullah tidaklah seorang mu'min ketika dia berzinah pada saat itu dia sebagai seorang mu'min. Jadi maksud Rasulullah ketika dia berzinah dia itu sebenarnya tidak beriman. Dia letakkan dulu ancaman Allah itu di pinggir. Dia berzinah na'udzubillah kemudian setelah itu dia ambil lagi imannya itu dia bertawabat. Jadi kata Rasulullah apa? Ketika seseorang berzinah sesungguhnya dia tengah mencampakkan keimanan. Dan ketika dia bertawabat dia ambil lagi keimanan. istilahnya itu dia sedang menghilangkan rasa takut dari dirinya itu. Jadi kalau anak yang sudah terlibat hedonisme segala sesuatu yang menghalangi yang menghalangi dirinya untuk mendapatkan materi tersebut ya misalkan begini wanita muslimah dilarang menikahi laki-laki kafir atau contoh yang lain misalkan seorang ar-rashi wal-murtashi finnar kata Rasulullah menyogok dan yang disogok itu di dalam neraka ya di dalam neraka kata Rasulullah dia berfikir saya ini karir sedang bagus atasan saya hanya minta seratus juta supaya nama saya dibawa ke Dewan Direksi untuk dijadikan Direktur di perusahaan tersebut panjang banget itu tulisannya pertanyaannya di karena kelihatan di sini dijadikan Direktur pada perusahaan tersebut ya dia tahu bahwasannya yang dia lakukan itu perbuatannya haram ya tapi karena apa karena yang dia tuju adalah kursi sebagai Direktur maka dia nafikan dulu hadis yang menyogok dan yang disogok di dalam neraka kenapa karena tujuannya itu adalah materi tadi itu dia tidak di hitung keluar dari Islam tidak dia dihitung bermaksiat saja kepada Allah tapi itu mengerikan loh kalau udah dijanjikan neraka itu sama dengan kayak orang kafir kita kalau sudah dijanjikan neraka yaudah pengakuan di atas dunia saja dia masih Islam tapi kan janjinya sudah neraka tapi dia masih diberikan kesempatan untuk bertaubat ya yang dia sudah menjadi kafir itu bagaimana yang keluar dari Islam ya karena materi tadi dia sudah mencampakkan keyakinannya sudah tidak percaya lagi eksistensi Allah tidak tidak mau lagi menjalankan syariat ya itu nanti kalau dia mau beriman kembali syahadat lagi ya tapi kalau anak-anak yang masih dia mengejar karir kemudian dia apa namanya menggantungkan hidupnya hanya kepada jabatan dan materinya saja itu tidak masuk ke dalam ranah ke syirikan atau ranah ke kafiran tapi dia digolongkan kepada siapa kepada golongan orang-orang yang lalai kecuali dia yang dia sembah itu dia sudah benar-benar tinggalkan ikut sama pasangannya asal-muasalnya apa materi ya ini yang ini tidak bisa memberikan apa-apa yang ini karir bagus wajahnya tampan ini sebenarnya yang dimaksud itu ya yang keluar dari islam itu tapi kalau hanya sekedar dia mengikuti nafsu syahwat itu dihitung dosa-dosa maksiat tapi walaupun dosa maksiat neraka loh maksudnya sama saja dengan balasan orang kafir pengakuan di mata para ulama saja kita tidak musyrik tapi kalau sudah dijanjikan neraka apa gak sama kedudukannya coba saya tanya jam ya jadi orang-orang itu dipacu untuk satu hari itu jamnya itu memang betul-betul maksimal menghasilkan materi jadi sebagian orang yang lupa dia nomor satu kan materi ya sehingga nanti kalau apa kalau terkait dengan organisasi pengajian ada aja alasannya yang capeklah Sabtu minggu istirahat yang Sabtu menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai macam-macam yang nomor dua itu jangan pernah menomor satukan materi karena kalau materi itu hingga dia di dalam hati maka akan lost generasi makanya Rasulullah itu semua contoh sudah ada saya itu memang betul-betul merasa merasa bangga gitu ya ketika Rasulullah itu dicap oleh orang-orang orientalis adalah seorang yang cerdas Muhammad mereka pelajari hadis yang ketika para sahabat pulang dari perang badar membawa banyak ghanima harta rampasan perang itu kata Rasulullah sesungguhnya ini sesungguhnya kita ini pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar jihad kecil kata Rasulullah padahal para sahabat itu kalau tidak keimanan yang bersih tidak mungkin mereka berani melawan seribu orang dari pasukan Quraysh sementara jumlah mereka hanya 313 orang mustahil kalau orang munafik sudah lari tunggang langgang tidak bisa dia sembunyikan itu jihad yang paling besar menurut mata orang-orang beriman keberanian para sahabat itu maju 300 orang itu melawan seribu orang tapi kata Rasulullah ini jihad kecil saja jihad yang lebih besar itu bagaimana kalian membawa harta rampasan perang ini ke rumah rumah kalian nanti datang panggilan jihad yang satu sudah sibuk ngurusin morgetnya yang satu sudah sibuk ngurusin kebunnya yang satu sudah sibuk ngurusin loss mannya di Indonesia yang satu sudah sibuk ngurusin sahamnya di kripto segala macam diajak pengajian sudah tidak mau lagi ngecek saham di depan laptop kalau naik langsung ditulis itu buy dijual langsung save money dia 1500 2500 dapat SR jual saham Rasulullah kita ini pulang dari jihad kecil badar itu menurut Rasulullah kecil padahal kalau badar itu kalah Islam tidak akan sampai ke kita itu yang kecil jihad yang besar itu melawan hawa nafsu kalian ketika akan membawa harta itu ke rumah kemudian menyimpankannya nangis para sahabat Rasulullah cerdas dan diutus kepada orang cerdas juga tidak tidak ada yang sahabat itu pura-pura tidak tahu pura-pura cuek masa bodoh tidak ada kalimat Rasulullah kalau disebutkan itu langsung menusuk ganti mereka pasti maksud Rasulullah adalah hawa nafsu kami yang bersemangat membawa ganimah ini ke dalam rumah-rumah kami langsung hanya inisiatif ya maka mereka berinisiatif nanti untuk kumpulan janda-janda kumpulan anak yatim berapa persen berapa persen bahkan diriwayatkan kata istri mereka kami mendengar suami-suami kami menang di perang badar tapi tidaklah mereka bawa ke rumah kecuali apa namanya dua apa kurma yang berada di kedua tangan mereka yang mereka lengketkan ke dadanya kurma itu hanya sepenuh berapa kurma segini daripada ratusan ekor kuda pedang-pedang perisai kemudian tawanan hanya segini katanya itu kenapa karena hadis rasulullah tadi memang betul-betul ini yang membuat kita terpecah kenapa karena yang satu merasa lebih tinggi yang satu dia saya ini kerja formal dia itu kan labor nah itu tadi kenapa materi saya ini bos di kantor sedangkan dia kan baru volunteer masalahnya apa materi perasaan akhirnya kita lupa manhaj sahabat tadi jadi kuncinya kalau mau bersatu di komunitas jangan menomorsatukan materi nomorsatukan lah tanggung jawab kita terhadap anak-anak ini tanggung jawab dakwah nanti kita akan ditanya berapa tahun kamu disitu apa yang sudah kamu berikan ya itu anak siapa kenapa sampai los sampai murtad siapa pemimpinnya ada enggak pengajiannya ada enggak penjagaannya terhadap los generation ditanya kalau sahabat dia bawa itu uang ke rumah artarampasan perang rasulullah udah yakin udah singgah dunia di hati mereka kalau mereka saja hatinya sudah singgah dunianya sudah singgah di hati maka kita enggak akan dapat islam bayangkan kalau sahabat semuanya sudah menjadi pengusaha mereka akan sibuk mengurus peusahanya mengurus istrinya kebun kurmanya kebun anggurnya begitu juga kita semakin banyak usaha kita semakin banyak kesibukan kita terhadap dunia ataupun terhadap harta yang disimpan maka semakin malas kita untuk mengupgrade agama kita kita merasa harta banyak itu adalah bentuk kasih sayang Allah kebanyakan begitu aku punya ini ini bentuk kasih sayang Allah maka yaudah enggak perlu lagi ikut menuntut ilmu anak sipulan lost gimana itu jawab dia berbeda dengan orang-orang di Saudi kalau enggak ada orang-orang Saudi itu masjid pesantren itu banyak yang enggak dibangun di Indonesia kalau dilihat daripada tanggung jawab bertanggung jawab gak dia sama orang Indonesia itu tanggung jawab orang berilmu di Indonesia orang kaya di Indonesia tapi dia takut juga nanti ditanya pernah gak kau dengar suatu negeri di Indonesia yang mereka kebanjiran gak punya masjid sementara kau disini bergelimang harta kan mereka takut kita aja yang gak takut ya kita aja yang gak takut mau se sekeras apapun ustaz ustaznya tetap bebal aja ah itu biar menjadi urusan mereka penting aku sudah bangun ini buat ini itu amal jariahnya besar jangan ditinggal kita buat pengajian kita undang pengajian kita biayai anak orang untuk ikut pengajian kita buat madrasah kecil-kecilan ya Allah sekarang memang gak terasa percayalah tapi nanti di alam barzah kita kita pun tidak menyesal beruntung lah aku dulu ya tidak ikut menyembah materi aku buat juga dari 50% artaku ini menyewa dua ruko di suatu tempat aku panggil ustaznya ngajar ngaji ngajar alibata aja sama ngajar ketauhidan akidah ya berjalan sampai sekarang banyak orang bantu banyak orang bantu lama-lama jadi sekolah besar apa enggak bahagia dia di alam barzah udah enggak mengharap lagi dia doa anaknya banyak yang doain anak-anak yang dulu mengaji di situ tapi kan hal sekecil ini kan enggak pernah terpikirkan oleh kita masalahnya apa satu saja materi materi itu merusak ya maka susah lah kalau mengatakan mau seimbang antara dunia dan akhirat kalau sudah lebih dunia pasti akhirat itu akan hanyut maka kalau minta dunia kalau engkau lebihkan kepadaku dunia ya Allah maka murahkanlah hatiku untuk mengeluarkannya itu doanya Ali kalau engkau beri aku dunia maka jangan tinggalkan di hati tinggalkanlah di tangan kami ya pakai sistem tukang parkir tukang parkir apapun yang parkir di situ dia tahu itu bukan milik dia nanti sore akan dibawa pulang oleh pemilik itu ya itu itulah pak wikia dia bertanya kalau manusia terbuat dari tanah kenapa saya dan bilar adiknya ada di kurut mami kenapa Allah enggak ciptakan saya dari tanah bagaimana menjelaskan secara mudah pada anak umur 6 tahun mengenai hal tersebut karena saya bilang tunggu dulu mami cari jawabannya takut salah jawab mohon dibantu jawabannya tenang dinar ada ada jawaban di sini jangan khawatir silahkan kalau Nabi Adam itu kan jelas memang tercipta dari 7 tanah yang 7 tanah 7 warna tanah makanya anak keturunannya itu berbeda-beda warnanya di Afrika Allah kasih warna agak gelap coklat di Indian agak merah bangsa kulit putih dia putih orang Asia kuning orang Indonesia sawu matang agak kepedalaman jadi sawu busuk hidungnya ada yang mancung ada yang mancung keluar ada yang mancung ke dalam ada yang kembang ada yang lurus itu itu memang ketentuan Allah ya bahwasannya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah cuman bagaimana cara menjawabnya kenapa manusia itu berada dari lahim ibunya jadi yang dimaksud untuk Adam itu memang tanah asli yang dibentuk dari tujuh warna digabung kemudian dijadikan satu wujud kemudian ditiupkan ke dalamnya ruh sedangkan manusia maksudnya diciptakan dari tanah yaitu dari saripati kehidupan dunia dari saripati kehidupan dunia misalkan bagaimana orang tua bisa bereproduksi kalau dia tidak makan dari mana dia dapatkan makanan padi kalau tidak ditanam dari mana tanah itu bisa menumbuhkan tumbuhan kalau tidak kalau tidak dari dari hujan yang Allah turunkan jadi maksudnya disitu adalah saripati kalau sudah menjat Adam untuk kali pertama karena dia tidak punya orang tua dan dia tidak boleh disesatkan manusia untuk mengatakan bahwasannya dia anak Allah sedangkan orang Nasrami saja tersesat karena Maryam hamil tanpa disentuh oleh laki-laki dia katakan itu adalah anak Allah maka sebenarnya kesesatan itu sudah diwanti-wanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala diciptakanlah Adam itu dari tujuh tanah yang berbeda warna kemudian dia dibentuk kemudian ditiupkan kepadanya ruh itu untuk kali pertama manusia sedangkan setelahnya maka Allah keluarkan dari rahim rahim itu kan belum bisa dijelaskan kepada anak-anak ya tentang sel okum dan telur itu yang semuanya itu adalah saripati daripada daripada tanah itu tumbuhan kemudian hewan yang dimakan protein itu kan dari saripati tanah ya kan cuma nanti carilah cara menjelaskan bagaimana apakah bisa dijelaskan dia tentang reproduksi manusia kalau diteliti kan siapa disini yang mungkin di biotech itu yang meneliti apa namanya sel apa opum dan apa namanya itu cairan manusia itu cairan laki-laki siapa itu kan akan didapatkan bahwasannya itu terbentuk yang disimpan di lutut itu itu dari mana dari saripati kalau orang gak makan bisa bereproduksi gak bisa kita makan dari tumbuhan langit atau tumbuhan bumi bumi kan tanah itu maksudnya tapi kalau menjelaskan kepada anak-anak itu bilang aja bahwasannya untuk kali pertama karena Nabi Adam itu manusia pertama jelas dia dibentuk dari tanah sedangkan kalian adalah apa yang kami makan dari tanah dari saripati dari apa dari tumbuhan hewan yang hidup di bumi yang makan dari tanah kemudian itulah yang menjadi saripati kemudian membentuk suatu apa namanya produksi itulah yang dinamakan anak manusia itu nanti carilah bagaimana cara menyampaikannya ya intinya Nabi Adam saja yang memang bisa kita contohkan oke mudah-mudahan bisa terjawab di dalam insyaallah kita Allahumma huwa yukafir mazidah ya Rabbana laka alhamdu kama yambagi lijalani wajikal karimi wa azim sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka selamatan fi ddini wa afiatan fi jasad waziyadatan fi ilim wabarakatan fi rizki watawbatan qabla mawut wa rahmatan inda mawut wa maghfira Allahumma hawin alayna fi sakarat ilim wa njata min al-nar wal-af wa inda al-hisar Rabbana hab lana min azwajina wazuri atina kura ta ayyun wajjalna lil muttakin imama Allahumma Allahumma barik lana fi auladina wazuri atina wala taduruhum wa wafikum ala ta'atika warizuk na birrahum ya Allah jadikanlah anak keturunan kami hamba-hambamu yang senantiasa menjaga ketauhidan kepadamu jadikanlah kami para orang tua yang mampu dan diberikan taufik dalam mendidik mereka jauhkanlah kami kecintaan yang berlebihan terhadap dunia jauhkanlah kami dari memutuskan tali silatu rahim jadikanlah kami orang-orang yang membelai kepala anak yatim jadikanlah kami orang-orang yang menjadikan komunitas kami orang-orang yang taat kepadamu rabbana ablana min azwajina wazuriyatina kurrata a'yun waja'alna lilmuttaqina imamah ya Allah jadikanlah anak-anak kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa jadikanlah mereka hamba-hambamu yang selalu lembut hatinya dalam menerima nasihat orang tua mereka dekatkanlah mereka dengan Al-Quran jadikanlah mereka para sahabat Al-Quran dan berikanlah kami kebaikan dari hafalan mereka berikanlah kami dari berikanlah kami dari kebaikan mereka di dunia dan di akhirat Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil-akhirat yasana tawakina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin terima kasih puesta terima kasih Terima kasih.